Pemirsa dampak dari penolakan warga pelayangan Tongkang Batu Barah yang melintas akibat dari tertabraknya tiang penjangka jumpatan. Asisten Gubernur Jambi bersama Polairut Polda Jambi turun langsung mengecek keberadaan jumpatan langsung di desa pelayangan. Asisten Gubernur Jambi beserta Polairut Polda Jambi selasa sore menyampangi jumpatan Muara Tembesi yang kondisinya ditabrak Tongkang Batu Barah. Sejak sepekan terakhir, aktivitas Tongkang Batu Barah yang dilarang warga pelayangan melintas sebagai bentuk protes warga. Warga menuntut agar jumpatan segera diperbaiki. Kedatangan Johan Syah, asisten Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgaswas Gakumdu Batu Barah Provinsi Jambi memastikan kondisi jumpatan yang harus segera diperbaiki. Johan Syah menjelaskan permintaan warga cukup sederhana, hanya menuntut diperbaiki karena merasa aset negara yang bersama harus dijaga. Dijelaskan Johan Syah, perkumpulan pengusaha tambang Batu Barah bersedia memperbaikinya. Namun meminta warga untuk memperbolehkan Tongkang yang terlanjur melintas untuk melewatinya. Karena tuntutan kontrak dan kerjasama antara pemilik Tongkang dan pelaku usaha Batu Barah. Selain itu, dalam tiga bulan masa perbaikan, Johan Syah minta Tongkang Batu Barah tidak boleh melintasinya sebelum perbaikan selesai, yang melibatkan warga sebagai kontrol sosial. Penyelesaian terkait dengan perbaikan kesempatan batang hari di sini. Jadi kita sudah mengambil beberapa poin, kesimpulan rapat ya. Namun, kita juga harus menemukan pakotasi dan berkumpul masyarakat. Agar komitmen dari PPTB, Kepulauan Pengusaha Batu Barah, didorong oleh pemerintah kepadu 54 hari, agar segera untuk memperbaiki yang benar batang-batang hari di sini. Permintaan warga itu, masyarakat itu cukup simple saya pikir. Itu sah-sah saja bahwa ada pembuktian perbaikan itu benar-benar terjadi. Dibuktikan dengan apa? Alatnya mana gitu? Kapan dikerjakan itu? Makanya saya sampaikan ke masyarakat tadi, sekarang tiang pancang bidar itu, itu sudah dalam perjalanan. Sehingga melihat bahwa kesilusian dari PPTB itu, bahwa sekiranya itu memperbaiki jalan perjumpatan batang hari di sini. Selama perbaikan, itu ditaksir 2-3 bulan, tidak ada lagi aktivitas batu barah yang akan menimitasi di perjumpatan batang hari di sini. Nah, si terhadap tongkang itu, yang berisi maupun kosong itu segera sudah sampai ya ke talang buku. Kami mohon dukungan kepada masyarakat, keinginan mereka kita penuhin, namun tongkang yang tidak bekerja itu kita kembalikan ke posisi di talang buku. Itu saja. Selamat Riyadi, Cik TV Melaporkan. Selamat menikmati.